Who's the best school fans? Who is next in line? Pemain muda lagi Tapi sebelum kita masuk ke situ Gue mau bilang dulu disclaimer Bahwa next in line ini segmen Yang gue akan gunakan untuk berdiskusi Dengan para subscribers gue Para followers gue Dan juga tukar informasi, tukar pikiran Karena Rocky Palilah bukan orang yang tau segalanya Gue gak tau pemain ini dari luar sampai dalam Gue gak tau seberapa detailnya tentang pemain ini Jadi gue malah mengharapkan ada informasi dari kalian juga Agar gue bisa membantu pengetahuan gue juga sih Agar gue juga lebih mengenal pemain yang gue akan feature Dan di next in line ini gue juga mau disclaimer Ini bukan pemain yang udah pasti jago Udah bukan yang pasti jago Ataupun juga udah pasti masuk tim nasional Enggak Ini hanyalah segmen yang gue akan gunakan Untuk sharing informasi tentang pemain-pemain muda Yang menurut gue Yang menurut gue berpotensi Dan mungkin siapa tau bisa menarik perhatian pelatih dari mana Untuk bisa membantu anak-anak ini untuk berkembang ke depannya Dan gue pun juga goalnya adalah Agar orang mau pengen cari pemain muda di Indonesia yang berpotensi Mereka gak usah pusing Mereka tinggal ke Youtube Masukin next in line Dan mereka akan bisa lihat tuh Pemain-pemain muda yang berpotensi di Indonesia Itu adalah harapan gue Itu adalah goal gue Semoga aja kita bisa build Banyak Apa ya Bisa build this portfolio Dan juga bisa Banyak feature pemain-pemain muda Di next in line Agar pemain muda lebih banyak Pemain-pemain perhatian ke depannya Amin Karena that's my passion That's really my passion Walaupun gue ada jauh di Amerika Di Seattle sekarang ini Tapi gue tetap Menyempatkan waktu Untuk menonton segala kompetisi yang gue bisa Dan gue harus seneng banget Kompetisi udah mulai jalan lagi Liga mahasiswa udah jalan YBA di Cirebon udah jalan Dan DBL Indonesia udah hampir banyak banget Kota yang sekarang udah berjalan Jadi sekarang ini gue seneng Karena pemain-pemain muda tuh udah bisa bertanding lagi Udah bisa latihan lagi Udah bisa ketemu temennya lagi Udah bisa mengasah skillsnya lagi Walaupun memang banyak yang request gue Tentang lingga mahasiswa Tapi jujur gue belum bisa nonton Karena itu begadang banget Kadang-kadang Dan juga kadang-kadang gue kalau udah nonton NBA Udah cukup tuh Nonton NBA 3 game, 4 game Wah gue udah gak kuat sih nonton basket lagi setelah itu Tapi One day nanti kalau gamenya emang ada yang seru Perbandas lalu PH Mungkin atau cewek ubahnya lalu PH Kemarin Mungkin gue coba usahakan lah Untuk nonton Tapi yang pasti sekarang kita akan masuk ke Pemain yang kita akan feature hari ini Ini datangnya dari DBL Final Jokh, Jakarta Jadi gue hari ini menonton pertanyaan antara SMA Bobkri Dan juga melawan SMA Negeri 2 Jokh, Jakarta Pertama-tama gue masih gratulasi kepada SMA Bobkri Jokh, Jakarta Yang sudah menjadi juara DBL Jokh, Jakarta Mereka menang juga lumayan jauh ya skornya Skornya adalah 65-54 Nah Pemain yang gue ingin feature Tapi datangnya bukan dari tim yang juara Sedangkan Datangnya dari lawan nih gitu SMA Negeri 2 Jokh, Jakarta Pemain tersebut memain pake jersey nomor 11 Namanya Muhammad Fristo Widjaya Oke Sedikit profile aja Fristo ini umurnya 17 tahun Tingginya 182 cm Mainnya di daerah wing lah ya Bisa main small Dia kayak main-mainnya small forward Untuk sekolahnya Jujur gue gak tau nih Dia kelas 2 atau kelas 3 Gue penasaran sih Bagai yang tau bisa tulis di comment section di bawah Of course pertama kali gue liat Kita semua ngeliatnya Sean lah ya Sean is the MVP Cuma Gue tadi pas lagi nonton game tersebut Ada satu aja sih yang bener menarik perhatian gue Dan ternyata namanya Fristo Widjaya Ini pas gue liat Ternyata not bad juga Di game kemarin tuh Di final tuh Dia mencetak 19 poin 19 poin Dan itu pun juga dia default trouble Kalo dia gak default trouble Mungkin main bisa 25 sih menurut gue ya Jadi main cuma main 26 menit Karena dia default trouble di quarter ketiga Dia tembakannya juga lumayan efisien Karena lu tau kalo pemain-pemain muda tuh Bisa suka nembaknya 25% 30% walaupun memang mungkin poinnya kayak 20-25 gitu Tapi kalo nembaknya banyak juga Menurut gue kurang efisien gitu game Terangkan dia kemarin Dari 2 poin 5 dari 11 3 poinnya memang masih perlu di asal lagi Tapi menurut gue ada potensi untuk bagus 3 poinnya 1 dari 4 Dan itu bank shot juga Gak salah sih inget 2 Tapi reboundnya ada 8 Dan gue suka banget dia pekerja keras Kalo gue liat dia pengen banget crash the board Dan juga bisa memulai fast break Dan ini menurut gue jadi satu kelebihannya dari Fristow Fristow tingginya 182 Dan kita tau lah Nyari guard di Indonesia sekarang ini gak gampang Nyari yang di atas 180 poin guard Udah hampir jarang banget yang di atas 180 shooting guard Masih ada lah sama small forward Tapi menurut gue Pas gue liat pemainnya pertama jelas Yang paling keliatan sama gue adalah tingginya Wah ini tinggi juga sih Tapi gue liat gerakannya di dalam Wah lincah juga Bisa dribble juga gitu loh Gue kan udah nonton di BL Jakarta Surabaya Jogja sekarang ini Tinggal Papua nih Gue belum nonton yang Papua Tapi Ya Menurut gue Ini adalah salah satu kemaren yang bisa menarik perhatian gue Karena kemaren gue pengen banget bikin segmen next in line Cuma belum dapet Belum dapet feelnya loh Belum dapet feelnya dan belum dapet yang kayak Eh ini dia nih Perlu di feature nih Dan hari ini Beruntung banget gue bisa melihat videonya Fristowijaya ini Ya I like it And The most impressive thing menurut gue adalah Dia atletis sih Gue penasaran Dia bisa ngedunk Atau enggak sih Tadi kalau gue liat dia pas lagi drive baseline Oh my god Itu hampir kayaknya ring kepegang deh Dia coba pantulin tangannya ke papan Dan menurut gue tuh dia lompatan lumayan tinggi Dan Of course Ada kelemahannya juga Kelemahannya adalah Decision makingnya dia harus lebih bagus Dia lapan turnover Di game yang kemarin Tapi Anak muda lah Anak muda Gak masalah lah Menurut gue Turnovernya lumayan banyak Apalagi juga dia banyak megang bola juga kan So It just meant to be Untuk turnovernya Agak banyak Dari temen-temen yang lain Tapi Gue harapkan Gue gak tau nih Fristow ini udah di club Ataupun udah ada Club IBL Mungkin ngelirik Dan juga seberapa serius dia Seberapa serius dia Pengen jadi pemain basket Gue penasaran sih Of course Satu lagi yang dia perlu perbaiki adalah Badannya Kurang tebel badannya Badannya kurus banget sih Menurut gue sih Untuk jadi pemain basket Tapi itu bisa datang lah Nanti dengan latihan fitness Dan juga makan yang lebih teratur Itu akan datang nanti ke depannya Tapi Untuk skillsetnya menurut gue Dia drive Lumayan yakin juga Tadi ada beberapa Dia ngedrive itu Gak ada yang bisa jaga Pemain-pemain lawannya Dan itu juga Gerakan dribblenya Dribblenya ball handlingnya Menurut gue Decent Untuk pemain set tinggi dia Apalagi Gue suka sih Instinct Instinct scorenya dia tuh Menurut gue di atas Ataupun juga di atas Rata-rata yang lain Yang ada di lapangan Dan yang tadi gue bilang Dia pemain tinggi Tapi Untungnya pelatihnya Amin Dia jadi center Of course Dia bisa bawa bola Ujung ke ujung Ada yang juga Dia post to post Dia bisa start Dan juga Atau gak apa Ya underrated Mungkin orang gak merah Cara passingnya dia Dia tuh bisa nemuin Temen-temennya dia Dia ada satu yang tadi Dia post to post Abis itu dia drop pass Ke temennya Itu menurut gue Gak semua pemain Anak SMA di Indonesia Bakal melakukan itu Dan menurut gue Jadi ini adalah Anak ini mungkin punya Basketball IQ Yang lumayan oke juga Dia punya basic Yang cukup oke Untuk bisa ngerti Untuk melakukan drop pass Seperti itu Jadi Ini gue harapkan Bisa membantu sedikit Untuk free stall sih Kedepannya Semoga aja Dia serius Untuk menjalankan basketnya Dan gue harapkan Dia juga bisa bertumbuh Mungkin 3 cm lagi Kalau bisa nemuin 3 cm 4 cm lagi 185 186 Not bad Menurut gue Untuk jadi shooting guard Ataupun sebagai small forward Tapi memang 3 pointnya Harus di asal lagi Ini datang dengan nanti Repetisi lah ya Latihan 3 pointnya dia But other than that Menurut gue Ini adalah salah satu Pemain yang menurut gue Di DBL Punya potensi Untuk menjadi bagus Walaupun gue tau Kayaknya Kok gue liat total pointnya dia Emang gak terlalu banyak Selama DBL Jogja ini Jadi gue penasaran sih Di game-game Di game-game sebelumnya tuh deh Seberapa jago sih Gitu loh Itu yang gue penasaran juga sih Tapi Gue tadi gak nemuin Game locknya dia Game lock tuh kayak Per game-nya dia Poinnya berapa Selama DBL Jogja But Yang paling penting adalah Lu perform di final sih The biggest stage Itu adalah dimana Big time player Harus perform Dan Ya Disitu dia perform Dengan 19 point Dan juga 8 ribut 2 steals Menurut gue itu udah Enough banget Untuk dia bisa menunjukkan Kalau memang dia punya potensi Kedepannya So yeah I'm excited for him Hopefully aja One day gue bisa nonton dia juga And ya Kalau kalian punya informasi Lebih tentang Friso Widjaya Kalian juga boleh tulis banget Di comment section di bawah Gue tunggu banget Gue pengen banget Baca komentar-komentar kalian juga Yang of course Kalian temennya Fawzan Bilah ya Fawzan Bilah juga lumayan Dominant juga tuh Dia nembaknya 6 dari 8 Singet gue Hampir double-double Sayang ribonnya kurang 1 Tapi dia 6 offensive ribon Temennya si Fawzan Bilah itu So That guys Not bad Lumayan tebel juga Dan juga dia suka Apa Bekerja keras juga Dengan rebound Untuk timnya dia Of course Shoutout to Sean Rowan Sean Rowan Probably the best High school player Maybe he still 16 Dia masih 16 tahun Sekarang ini Setahu gue MVP di DBL Jogja Gue yakin Tahun depan juga mungkin Di MVP lagi sih Tapi Sean Rowan Kayaknya udah lumayan Lumayan banyak yang kenal Karena kita coba Feature-nya si Friso Widjaya Dulu lah Tapi Sean Rowan Gue juga pernah nonton Dia kemarin tuh Di Kejurnas ya Seinget gue Kejurnas di Jakarta Itu yang di Best Day Di Hawk He's pretty good Asis-asis itu juga bagus Dan juga bisa nembak Dan juga Cepet banget sih Ngedrive-nya cepetnya Cepet banget So Itu aja sih Untuk Next Inline Hari ini Kalau kalian punya informasi Tentang pemain-pemain muda Yang lain Dan ada highlights Kalau bisa ada highlights Di Youtube Biar gue bisa nonton Kalian bisa tulis juga Di comment section di bawah Kasih gue rekomendasi pemain Untuk DBL Papua Gue belum tau nih Di final siapa yang jago Kalau gue liat Di website-nya DBL itu Stats-nya gak ada tuh Yang di final yang jago Siapa Jadi gue harus nonton Mungkin kalau gak besok Lusa gue sempetin Untuk nonton Kalau ada pemain yang menarik Perhatian gue Nanti gue akan feature lagi Di Next Inline Ya semoga aja lah Dengan jalannya kompetisi ini Gue bisa At least sebulan Dua kali lah ya Bikin Next Inline Segmen ini Karena menurut gue Ini juga penting banget Demi kita Makin mengenal Untuk para pemain muda Indonesia LG Maaf kan LG Gue belum bikin di Next Inline Tapi ntar One day lah Semoga gue bisa ketemu LG juga Dari Bali Dia ngeleng-ngeleng 52 poin But itu dulu deh Sebelum gue ngomong panjang-panjang lebar Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again In the next video Peace out